Kesal aspirasinya tak digubris, puluhan warga kota Tidore Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan merusak sejumlah fasilitas kantor gubernur. Mereka kecewa karena jalan kelurahan terbengkalai, padahal sebelumnya gubernur berjanji untuk memperbaiki. Puluhan warga kelurahan Guraping, kota Tidore Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masa meluapkan emosi dengan merusak sejumlah fasilitas dan robek poster gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Aksi ini puncak kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan jalan yang tak kunjung rampung. Kami warga masyarakat kelurahan Guraping menetangkan kata gubernur pada hari ini untuk pembangunan jalan kelurahan Guraping di RT 08 dan RT 05 yang dibangun oleh gergim Provinsi Maluku Utara dan kemudian tidak diselesaikan hingga hari ini yang sudah memakai beberapa korban anak-anak kecelakaan di jalan tersebut. Sudah beberapa kali kami sampaikan hal ini kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya dinas terkait. Dalam aksi pemboikotan itu, Masa juga menyuruh ASN yang sedang bekerja untuk pulang sampai ada kejelasan pembangunan jalan dari pemerintah. Sementara gubernur maupun pejabat berpenang belum dapat memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, AY News melaporkan.